Unggahan lambang Garuda berlatar warna biru yang bertuliskan peringatan darurat viral di jagad media sosial. Bahkan, berdasarkan pantauan Monash Data and Democracy Research Hub, pada tanggal 19-22 Agustus, tangkap peringatan darurat menjadi trending topic nomor 1 di X. Terima kasih. Yang disepakati balek DPR dinilai bertentangan dengan putusan MK, termasuk soal batas usia minimal calon gubernur dan wakil gubernur. Balek DPR justru memilih mengadopsi putusan Mahkamah Agung, sehingga batas usia calon gubernur dan calon wakil gubernur ditentukan saat pelantikan. Tak hanya itu, DPR juga menyepakati perubahan syarat ambang batas pencalonan pilkada hanya berlaku untuk partai yang tidak punya kursi di DPRD. Sementara partai yang mempunyai kursi di DPRD tetap harus memenuhi syarat 20% kursi DPRD atau 25% suara pemilu sebelumnya. Beragam kondisi itu tak pelan membuat publik kompak menggaungkan gerakan peringatan darurat. Sederat publik figur seperti komedian Panji, Pragi Waksono, Ernest Prakasa, Bintang Emon, hingga sutradara film Joko Anwar, dan Angga Dimasasongko juga turut mengunggah gambar peringatan darurat di akun Instagramnya masing-masing. Selebritas sekaligus politisi Wanda Hamida juga tak ketinggalan memasang gambar peringatan darurat di akun Instagramnya ketika mengumumkan keluar dari partai Golkar. Tak hanya tagar peringatan darurat, sebelumnya hashtag kawal putusan MK juga santer digaungkan warganya. Berdasarkan pantauan Monash Data and Democracy Research Hub pada tanggal 19-22 Agustus, tagar kawal putusan MK merajai percakapan di media sosial X pada Rabu 21 Agustus pukul 6 sore, di mana saat itu tagar kawal putusan MK telah dimention lebih dari 126 ribu pengguna akun. Banyak pihak menduga, langkah DPR dan pemerintah yang mengabaikan putusan MK bertujuan untuk memfasilitasi kepentingan politik tertentu. Semua fraksi di DPR menyetujui draft RUU Pilkada tersebut kecuali fraksi PDI Perjuangan. Tim Liputan, Kompas TV.